Pada pemuka agama dan pengurus rumah ibadah sekota Singkawang hadir di Aulama Polres Singkawang. Bersama dengan Forkopimda dan Forum Kerukunan Umat Beragama, mereka sepakat untuk tidak menjadikan rumah ibadah sebagai sarana kampanye. Jajaran Polres Singkawang melakukan kegiatan deklarasi bersama di mana empat ibadah tidak digunakan sebagai sarana kampanye. Hal ini merupakan hal yang cukup baik dan kami dari jajaran Polres Singkawang mendapatkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, dari seluruh lapisan pemuda dan para pokok agama. Jadi untuk kegiatan ibadah difokuskan untuk kegiatan agama dan disisikan dari kegiatan yang lain. Oleh karena banyak video-video yang viral menjelang pemilu legislatif dan presiden, Pak Kapolres Singkawang ini sangat responsif dalam hal itu. Sehingga dengan tindakan responsif itu, maka kondisi kembali normal, kembali aman. Terutama dalam acara ini tetap muka untuk pelarangan kampanye di tempat ibadah atau rumah ibadah. Ini juga hal yang positif yang harus kami dukung. Karena bagaimanapun FKOB itu bertugas untuk memelihara kegiatan dan merawat kota Singkawang sebagai kota terlaram terbaik nasional. Sebagai wujud kesepakatan bersama, para tokoh membubuhkan tanda tangan mereka. Mereka sepakat bersama-sama menjaga situasi politik di masyarakat agar tetap sejuk selama pemilu berlangsung. Novi Saputra, Kontributor Singkawang, Kalimantan Barat